Sopya Kristina Helquist lahir 6 Desember 1984, ia istri dari pangeran Karpirit. Mereka menikah 13 Juni 2015. Sopya adalah mantan model yang berasal dari keluarga sederhana. Ia memiliki dua orang saudara perempuan. Banyak serebritis yang menikah dengan pria dari keluarga kerajaan selain putri Sofia dari Sweden. Si Sofia banyak mendapat kritikan sebelumnya di bangsawan. Sofia adalah model dewasa di bintang reality TV. Ia membuat karyol di usia 20 tahun sebagai model majalah dewasa pada tahun 2004. Pada tahun 2005, ia pertama kali muncul di Zerawishi dalam reality show Perjodohan Paradis Hotel. Kemudian ia memutuskan untuk belajar di Amerika. Bukan hanya sebagai model glamour, Sofia pernah bekerja pada waktu sebagai pramu saji di salah satu restoran pizza populer di New York. Sofia diketahui telah menjadi pramu saji selama dua tahun, dari tahun 2005 hingga 2007. Sofia tidak hanya dekat dengan dunia hiburan, tetapi juga dunia pendidikan. Ketika pindah ke New York tahun 2005, Sofia diketahui mengisi hari-harinya dengan belajar akutansi, salah satu spesialisasi ilmu pengetahuan. Sofia juga pernah mempelajari etika global anak dan ilmu remaja komunikasi anak provinsi PBB tentang anak-anak secara teori dan praktik di Universitas Stockholm, Sweden. Di bidang olahraga, Sofia juga aktif menjalani pelatihan teknik yoga hingga berhasil membuka studionya sendiri di Manhattan, New York. Selain terkenal dengan latar belakang modelingnya yang erotis di acara Paradise Hotel, Sofia juga dikenal suka berpesta selama masih tinggal di New York. Dalam brok rahasianya, Sofia sering bercerita tentang kehidupan dan gaya hidup pestanya. Setelah kembali dari Amerika, dia bertemu dengan Pangeran Carp Pirip di sebuah klub malam yang diperkenalkan kepadanya oleh seorang rekan. Sejak saat itu, Pangeran Carp Pirip dan Sofia menjalani hubungan serius. Kehidupan Sofia berubah drastis saat bertemu dengan Pangeran Carp Pirip. Sofia dan Pirip dikabarkan jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka mulai menegaskan hubungan. Hingga hidup bersama pada tahun 2011, lalu keduanya menikah pada Juni 2015. Karena menikah dengan Pangeran Sweden, Sofia menerima posisi sebagai anggota kerajaan dan gelar putri Sweden. Publik mulai mengetahui hubungan mereka pada tahun 2013. Pangeran Carp Pirip secara rasmi mengumumkan pertunangannya dengan Sofia pada 2014. Dan menikah tahun 2015. Kahan Sofia dan Pangeran Carp Pirip berangsung pada 13 Juni 2015 di Stockholm, Sweden. Mengatakan bahwa hidupnya sekarang bahagia dan dia tidak punya niat untuk mengundurkan diri dari anggota kerajaan. Seperti yang dilakukan Meghan dan Harry di awal tahun 2020. Saya rasa saya telah menemukan kehidupan yang seimbang. Saya melihat ini sebagai perubahan positif karena saya berhasil melewati badai dalam hidup. Ini adalah keuntungan bagi saya untuk mendapatkan kesempatan ini, kata Putri Sofia, adiwawancarai oleh stasiun TV lokal Sweden. Badai kehidupan yang dimaksud adalah tentang hubungannya dengan Pangeran Pirip. Belum menikah dan bergabung dengan keluarga kerajaan. Dia mendapat banyak kritikan keras dan dikatakan tidak layak menjadi seorang putri, karena dia berkarir sebagai model dewasa dan bintang serial TV. Belum menjadi putri Sweden, Sofia sudah aktif di organisasi nilabanya, yaitu taman bermain proyek Sofia Hell Quiz. Melalui program ini, Sofia aktif mendukung anak-anak kurang mampu, khususnya di wilayah Afrika Selatan. Antara program sosialnya, Semasa Menjadi Putri adalah membantu pekerja medis di rumah sakit di Stockholm. Selama pandemi lalu, Sofia bekerja sebagai sukarelawan di dapur untuk peralatan medis dan membersihkan area rumah sakit. Hidupnya telah berubah menjadi seorang Cinderella. Sofia hidup bahagia bersama Pangerannya. Mereka telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Pangeran Alexander, Pangeran Gabriel, dan Pangeran Julian. Terima kasih.